Bagangan ini, Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, santer menjadi berbincangan karena ajarannya yang menemui kontroversi. Ponpes tersebut pernah viral saat menggelar sholat id dengan saf berjarak, bagian cuma wanita bercampur dengan lelaki. Rupanya meski jarang diketahui publik, ternyata Ponpes Al-Zaitun termasuk Ponpes terbesar di Asia Tenggara. Dikutip dari tribun jabar.id, Pondok Pesantren Al-Zaitun merupakan lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Ponpes yang berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Indramayu itu dibangun pada 13 Agustus 1996. Ponpes Al-Zaitun pun resmi dibuka pada 27 Agustus 1999 dan awal pembelajaran dimulai pada 1 Juli 1999. Peresmian Ponpes itu sendiri dilakukan oleh mantan Presiden B.J. Habibie. Diketahui Ponpes tersebut dipimpin oleh Prof. Abdul Salam Rashidi atau AS Panji Gumilang yang merupakan seorang alumni Pondok Pesantren Gontor. Sementara itu, Ponpes Al-Zaitun dinopatkan sebagai Ponpes terbesar di Asia Tenggara menurut Washington Times pada 2005 lalu. Sebab Ponpes ini berdiri di lahan seluas 1.200 hektare. Pada 2011 lalu, Ponpes Al-Zaitun memiliki 7.000 santri yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, ada pulau santri yang berasal dari negara lain seperti Singapura, Malaysia, Timur Leste, hingga Afrika Selatan.